Kepala Desa Lingadhan Tiba-tiba pada Jumat malam, tanggal 6 Mei tahun 2022 atau malam Sabtu, Dr. Faisal muncul di rumah. Mas Huri, saat itu, dia sedang tidak ada di rumah, hanya istrinya. Istri Mas Huri lalu menelpon suaminya mengabarkan kedatangan Dr. Faisal. Merasa kaget, kade selingadhan itu pun bergegas pulang ke rumah. Menurut Mas Huri, Dr. Faisal malam itu seperti buru-buru. Makanya, saat membagikan 35 amplop untuk korban banjir, dia tidak melepas helm dan jaketnya. Dr. Faisal memang datang dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX tanpa pelat. Amplop bantuan itu disimpan dalam tas ransel. Ransel itu juga tadi lepas saat bantuan dengan nilai total Rp17,5 juta dibagikan. Usai pembagian bantuan yang berlangsung singkat itu, Dr. Faisal disebut bergegas menuju Desa Kapas. Itu terbukti dari rute perjalanan hingga motornya ditemukan di tepi jurang. Belum diketahui ada maksud Dr. Faisal kembali ke Desa Kapas. Sebab menurut keterangan salah seorang warga Desa Kapas, Dr. Faisal memulai pembagian bantuan di sana sebelum kelingadan. Di sana ada sekitar 10 amplop yang dibagikan. Pada malam nahas itu, Dr. Spesialis Radiologi RSU Mokopido Tolitoli itu membawa uang puluhan juta di ranselnya. Istrinya, Dr. Cynthia Cornelius, menyebut suaminya membawa uang sekitar Rp50 juta. Tak hanya uang tunai, Dr. Faisal juga membawa seluruh buku tabungan beserta ATM-nya. Hingga saat ini keberadaan Dr. Faisal masih misterius. Pencarian yang dilakukan sejak Sabtu pagi belum membuahkan hasil.